Apa saja yang menjadi keberatan sekjen PDI perjuangan Hasso Kristianto dalam pemeriksaan penjidik KPK kurang lebih berlangsungnya selama 4 jam hari ini selain penyitaan ponsel dan juga tas. Lebih lengkap kita akan tanyakan ke jurnalis Kompasivi Gracia Adur di gedung merah putih KPK. Gracia, sebenarnya apa saja keterangan yang dibutuhkan oleh penjidik KPK sehingga harus ini menyita ponsel dan tas sekjen PDIP Hasto Kristianto melalui Aju dan Hasto. Kalau berkaitan soal itu Audrey dan juga saudara belum ada informasi lebih lanjut ataupun penjelasan dari tim penyidik KPK mengapa handphone dan juga tas dari sekjen PDI perjuangan Hasto Kristianto ini harus disita oleh tim penyidik saudara. Nah sampai pada sore hari ini pun masih belum ada kejelasan yang disampaikan oleh tim penyidik KPK terkait soal itu saudara. Nah tetapi selama 4 jam Hasto Kristianto berada di ruang penyidik ini hanya melakukan pertemuan tatap muka dengan tim penyidik di ruang penyidik KPK ini hanya 1,5 jam. Nah dalam pertemuan tatap muka 1,5 jam itu hanya ini tidak membahas soal pokok perkara dari kasus Harun Masiku tetapi isinya hanya berdebat antara Hasto Kristianto dengan tim penyidik dari KPK sendiri. Nah isi perdebatannya adalah soal Hasto ini keberatan jika handphone dan juga tasnya disita oleh tim penyidik. Maka dari hal ini Hasto meminta adanya pendampingan secara hukum karena dari hal ini tidak sesuai dengan kuhab seperti itu yang disampaikan oleh Hasto ketika bercerita kepada para jurnalis pada tadi siang tadi ini saudara. Nah sehingga tadi dari hal ini Hasto meminta bahwa setiap pemeriksaan ini perlu ada pendampingan secara hukum maka tadi pemeriksaan ini sempat ditunda meskipun Hasto ini sudah memenuhi panggilannya dan nanti selanjutnya Hasto akan tetap memenuhi panggilannya jika nanti KPK ini sudah menjadwalkan pemeriksaan selanjutnya terhadap sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah berkaitan soal hal ini Audrey ada juga saudara dari tim kuasa hukum Hasto ini juga sudah menanggapi soal perdebatan antara Hasto dengan tim penyidik soal penyitaan handphone dan tas ini yang menanggapi bahwa ini sebetulnya di luar dari prosedur sehingga tim kuasa hukum ini meminta pertanggung jawaban secara hukum terhadap KPK seperti itu Audrey. Ya kalau hari ini sekjen PDIP sudah memenuhi panggilan penyidik KPK lalu pertanyaan berikutnya sebenarnya gimana sampai dengan sekarang pencarian Harun Masiku ya masuk dalam daftar pencarian orang kemudian juga daftar Interpol juga nih tapi hingga sekarang belum juga ditangkap. Ya sampai hari ini pun juga ini yang masih dipertanyakan oleh kita semua bahwa Harun Masiku ini masih menjadi buron dari tanggal 29 Januari 2020 dan juga di tanggal 30 Juli tahun 2021 ini juga menjadi daftar Interpol seperti itu saudara. Nah dari kasus ini ini yang menjadi pertanyaan mengapa Hasto Kristianto ini kemudian dipanggil oleh KPK karena ada dugaan keterlibatan Hasto dalam menyembunyikan Harun Masiku tetapi untuk berkaitan soal ini KPK masih belum menjelaskan lebih lanjut soal apa temuan dari tim pendidik KPK dalam pemeriksaan hari ini saudara. Nah sebelum KPK ini memeriksa Hasto Kristianto, Hasto Kristianto ini merupakan saksi keempat dalam kasus Harun Masiku. Nah sebelumnya KPK ini sudah memeriksa pengacara yang bernama Simeon Petrus dan juga seorang mahasiswa bernama Hugo Ganda dan juga Melita Gref saudara. Nah konstruksi perkara kasus ini kemudian menjadi panjang dan juga ini yang kemudian menjadi hal yang perlu dinantikan oleh masyarakat adalah soal kasus Harun Masiku yang ini masih menjadi buron bahwa konstruksinya adalah pada saat itu caleg PDI perjuangan pemenang Gapil Sumatera Selatan yang bernama Nazaruddin Kiemas ini meninggal di tahun 2019. Nah pada saat itu saudara ini KPU memutuskan Rizky Aprilia ini sebagai pengganti dari Nazaruddin Kiemas yang sudah meninggal di tahun 2019. Nah Rizky Aprilia ini merupakan caleg PDIP pemenang kedua yang menggantikan Nazaruddin. Nah tetapi saudara dari hasil rapat peliru PDIP ini menginginkan Harun Masiku untuk menggantikan posisi Nazaruddin Kiemas yang sudah meninggal tahun 2009 lalu. Nah dari hal ini terjadilah proses suap-menyuap antara yang ini kemudian melibatkan komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Diduga ini suap yang diterima oleh komisioner KPU adalah senilai 57.000 dolar Singapura atau sekitar 600 miliar rupiah saudara. Dan diduga ini tujuannya adalah untuk mengubah keputusan KPU dengan melakukan mekanisme pergantian antar waktu. Sehingga posisi Nazaruddin Kiemas ini bisa digantikan oleh Harun Masiku seperti itu. Nah Harun Hasto Kristianto yang merupakan sekjen PDIP ini namanya selalu disebut-sebut dalam persidangan di tahun 2020. Yaitu Hasto memerintahkan kuasa hukum untuk mengajukan surat pergantian antar waktu ke KPU. Seperti itu Outri. Harun Masiku sampai dengan sekarang masih belum ditemukan dan ditangkap oleh tim menjadi KPK. Tapi yang jelas hari ini sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompas TV, Gracia Adur.